Intro Shalom Jumat Tuhan Jumpa lagi bersama saya Bela Gita Sabono Dan Pani Pelupesi Dalam Warta Ewen Heser Minggu 2 Mei 2021 Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama kami di Jemaat GPM Somlaki Untuk mencegah penularan virus COVID-19 Maka Jemaat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak selama ibadah berlangsung Berikut kami sampaikan informasi kegiatan pelayanan Jemaat Minggu ini Tata kebaktian dalam ibadah ini menggunakan tata kebaktian Minggu pertama Dan bacaan Alkitab terdapat dalam Kitab Yohanes 15 Ayat yang pertama sampai ayat ke-8 Serta tema Minggu ini Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya Untuk pertama kalinya diumumkan calon pasangan suami-istri yang akan mengikuti penggembalaan peranikah Yaitu Saudara Rikhat Rahan Dekut dan Saudari Marce Enos Dan untuk kedua kalinya diumumkan calon pasangan suami-istri yang akan mengikuti penggembalaan peranikah Yaitu Saudara Franklin Power Titirlolobi dengan Saudari Catherine Rimelda Enos Bagi anggota jemaat yang berkebagatan atas informasi ini Dapat menghubungi majelis jemaat di kantor jemaat pada setiap jam kerja Anggota jemaat yang telah meninggal dunia pada minggu lalu adalah Bayi Elvano Aditya Kelbulan pada hari Minggu 25 April 2021 asal unit Betel Dan anggota jemaat luar yang telah meninggal dunia pada minggu lalu adalah Bapak Ruben Teriola pada hari Kamis 29 April 2021 asal jemaat GPM Larat Terhadap meninggalnya bayi dan bapak terkasih Majelis jemaat mendoakan semoga ala bapak di surga senantiasa memberikan penghiburan Dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan Diumumkan kepada anggota jemaat bahwa Satu, dalam ibadah jam kedua pukul 9 pagi di gereja damai Akan dilaksanakan baptisan kudus bagi satu orang anak Dua, pembukaan persidangan ke-35 jemaat GPM Somlaki Akan dilaksanakan dalam ibadah kedua pukul 9 pagi di gereja Ebenheiser Dimohon kehadiran semua peserta untuk mengikuti persidangan yang dimaksud Tiga, perkumulan ujian nasional bagi siswa-siswi kelas 6 SD bersama orang tua Akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Mei 2021 pukul 17.30 di gereja damai Empat, bagi anggota jemaat yang rindu mempersembahkan pujian dalam bentuk vokal grup Dihimbau agar menggunakan masker pelindung wajah atau facealt dalam rangka menerapkan protokol kesehatan Bagi yang mengindahkannya, maka tidak diizinkan untuk mengisi pujian dalam peribadahan jemaat Lima, telah dibuka Toko Ebenheiser milik jemaat yang berlokasi di Ruko No. 1, Pasar Lama Jalan Yosudarso Somlaki Toko Ebenheiser menjual aneka produk sembako dengan harga yang sangat terjangkau Majelis jemaat mengucapkan selamat kepada saudara-saudari jemaat yang berbahagia di minggu ini Berkenan dengan hut kelahiran, hut perkawinan, kenaikan pangkat atau golongan, dan lain-lain Serta selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021 Dalam sorotan tema, Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar Majelis jemaat dan tuagama yang bertugas dalam minggu ini adalah majelis sektor 16 dan 17 Serta tuagama Bapak Amoril Kosu, Bapak M. Mose dan Bapak J.D. Nanaryain Demikian informasi pelayanan minggu ini Harapan kami agar warga jemaat tetap menerapkan protokol kesehatan Dan senantiasa berdoa agar virus COVID-19 segera berakhir Selamat beribadah Tuhan Yesus membarkat Terima kasih telah menonton!